Hei, what's up men? Ya, kali ini aku akan membahas tentang CB150R Ya, ini CB yang sering kupakai motovlog Akanku bahas, ini sudah kupakai selama 2 tahun Dan akanku, ya, aku jelaskan ke kalian semua Apa aja yang rusak, apa aja yang diganti Dari bulan pertama sampai 2 tahun terakhir ini Oke, ini dia CB-nya men Ini dia CB-nya ya Ini dia Nah, jadi selama pas aku beli CB ini 2 tahun pertama Bulan pertama, bulan pertama aku beli CB ini Gak ada masalah, masih enak Masih jalannya juga masih lancar Dan di bulan ketiga, CB ini Tensionernya ini Ini dia ya Tensionernya ini rusak men Ini rusak, tapi gak rusak kali sebenarnya Nah, cuma suaranya udah mulai kasar Ya, nah jadi ini aku bawa ke showroom Dan dibilang showroom ya Oh, ini biasa aja banget Nah, oke diganti orang itu Dan jalan lagi selama 6 bulan Nah, selama 6 bulan aku bawa CB ini lagi Terus dia ngulah lagi Tensionernya ngulah lagi men Nah, ini ya Nah, ini Tensionernya ini Yang ini ya Nah, yang ini rusak lagi nih Yang ini Rusaknya sebenarnya Dia rusaknya cuma suaranya kasar Nah, jadi aku bawa ke showroom Ternyata mereka gak mau ganti Mereka hanya memperbaiki Pas diperbaiki selama 2 minggu Suaranya kasar lagi men Dan ini terakhir kali Aku perbaiki Ke kawan sendiri Dan akhirnya sampai sekarang Udah 2 tahun Gak diganti-ganti Aku perbaiki sama kawan sendiri aja men Gak kesurum lagi Nah, itu dia yang pertama ya Tadi udah aku jelaskan Kerusakan yang pertama adalah Tensionernya Dan kerusakan yang kedua adalah Gear Ya, ini dia gearnya men Nah, ini gear yang baru Yang udah aku ganti Jadi gear triple S Yang bawaannya itu kan Bawaan dari Honda Dan ini triple S men Nah, ini Di tahun Gak sampai 2 tahun sih Ini sebenarnya usianya Hampir 1 tahun setengah lah 1 tahun setengah Ini diganti Menjadi triple S Karena Ininya habis Ini gerigi-geriginya ini Geriginya ini habis Terus rantainya ini Rantainya bawaan ini Ini jadi kasar men suaranya Kasarnya dia bising Dia bisingan ini Daripada suara mesin Jadi 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 bisingan ini Daripada suara mesinnya men Kalian bayangkan tuh Bisingan ini Daripada suara mesin Itu kayaknya gak Gak Motor lagi namanya Udah pesawat ya Nah, ini dia yang diganti Depan sama belakang Gear yang ini Sama yang di dalam ini Diganti dua-duanya Dan rantainya semua Satu set Harus kalian ganti Karena kalau gak kalian ganti Suaranya itu kasar Dan Kalian bayangkan Suara ini lebih kuat Daripada suara kendalpot kalian Oke Nah Harganya palingan Di tempat kalian 500an lah ya Ini palingan Kalau gak salah 300-400an Kubelek di Medan ya Nah Ini dia yang kerusakan Yang pertama Yang paling utama ya Oke Ini sekarang yang ketiga Ini yang agak patah sih Kurasa sebenarnya Dan Ya mungkin ini Pelajaran juga untuk Honda Kita kasih pelajaran Untuk Honda Bahaya nih sebenarnya Oke Sekarang Yang kedua adalah Ini dia Ketiga Oh ya Yang ketiga sorry Yang ketiga Ini Mana itu pak Yang warna merah ini Oke Aku hidupkan lagi ya Yang warna merah ini Nah Yang itu Yang warna merah ini Ini kan dibilang orang Sebenarnya Kayak Overhead Segala macam ya Game of Over gitu lah Gitu ya Overhead Kalau gak salah Ini Di tahun Udah pas 2 tahun ini Ini selalu hidup Kalau aku Lari kencang Kencangnya 70 km per jam 80 km Tiba-tiba Dia ini hidup Dan aku tersendak Sampai sekarang Aku gak tau solusinya Kayak mana Air radiator Udah aku tanya Ke showroom Air radiator katanya Itu bermasalah Dan sudah dibongkar Terus bermasalah Lagi katanya Sensor 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 Panas Tapi sensornya juga Udah kamitas Dan gak bisa juga Men Jadi sampai sekarang Aku gak tau solusinya Sebenarnya sekarang ini Gak berkali-kali lagi Cuman kadang dia hidup Cuman berapa kali Kadang itu Kalau aku kencang-kencang Palingan hidup Sama 2 kali Kayak tadi pagi Ini hidup Pas aku kencang Sekali Satu hari ini Sekali Tapi sebenarnya Pas aku beli pertama ini Gak hidup Baru kali ini Ini hidup Dan aku Pening aku serius Jadi aku biarkan aja Nantilah aku showroom lagi Nanya kenapa Karena dibilang showroomnya Air radiator Dan Gak ada Gak ada ke air radiator Kalau aku Lihat-lihat Udah kami ganti juga Udah kami bongkar juga Gak ada Jadi ini pelajaran untuk Honda Kita kasih pelajaran Sama Honda Oke Itu dia yang ketiga Kita akan memasuki Nomor yang terakhir Ya Yang terakhir Mungkin 5 Ini belum ya Yang keempat Yang kelima Kayak yang keempat adalah Nah ininya Ini agak-agak Gak enak juga sih Sebenarnya Mungkin udah 2 tahun kali ya Atau memang Tapi yang sebelah sana Gak Nah ininya dia Ininya Kelopek dia men Kalau saya Aku pernah jatuh Cuman kan jatuhnya Kayak gini Harus ini yang kena dong Cuman ini deh Yang kelopek Nah Ini pemakaian 2 tahun Gak tahu Entah kakiku Yang kaki gajah Entah kakiku Yang kaki gajah Entah yang kubonceng Kaki gajah Gak tahu juga Contoh itu Bonceng bu Oh iya Yang ini ya Sorry Nah Jadi yang ini rusak Tapi yang sebelah sana Gak rusak Nah Ini masalahnya Entah karena pemakaian Entah apanya Yang gak tahu ya Nah ini gak Ini masih utuh Nah ini masih utuh Ini masih bagus Dan rapi ya Berarti Mungkin pemakaian ya Tapi 2 tahun juga Ya kan Ini 2 tahun juga Aman dan terkendali ya Tapi gak tahu Masalahnya apa Mungkin harus diganti Udah 2 tahun ya Udah Udah pas lah Waktunya gitu Oke 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 Kita masuk ke Yang terakhir Ya yang kelima Ya yang kelima Ini sebenarnya Mungkin kalian udah tahu Ya Di bulan-bulan kedua Kalian beli CB150R Kalian udah tahu Kayaknya Nah ini dia Kerusakannya men Aku akan tunjukkan Ke kalian semua Kerusakannya itu Ini sih Kerusakan yang simple Sebenarnya Kalian ganti Pakai Double tip aja Udah bisa Nah ini dia Ini kan bawaan Si Bini Yang karet ini Nah ini Ini aku ganti nih Jadi double tip Karena yang ininya Rusak Nah ini dia Apanya kan Double tip Nah ini rusak nih Cuman ini aku pasang Supaya air gak masuk Ini kan kayak Perapat dia Sebenarnya Nah ini dia Ini dia yang terakhir Sebenarnya Ini bulan-bulan kedua Pun udah Udah rusak sih Sebenarnya Tapi ini kan masalah Masalah spell Harus kita salahkan Honda lagi ya Tolong ya Baru yang kuganti Sebenarnya disini Ini juga udah kuganti Cuman kan ini Kayaknya Entah salah Kok memang Entah salah Honda Gak tau lah ya Ini namanya Apa namanya ini Apa ya namanya Kamster Entah apa Kamster Pokoknya Dudukan ininya Kan udah diganti nih Dudukan ini udah diganti Mungkin karena aku pernah jatuh Aku pernah jatuh Di kecepatan 120 km per jam Dan Aku gak apa-apa men Ya berarti Tuhan masih sayang Sama aku Sama kalian gak sayang Tuhan ya Tolong ayo kalian harus sholat Terus Nah ini yang diganti Kayaknya aku karena jatuh Mungkin ya Nah jadi Itulah Selama aku pakai 2 tahun Itulah kerusakan Yang aku rasakan Di Sibis 120R Sampai disini dulu Pemakaian kita 2 tahun Yang aku jelaskan Ke kalian semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye